Terima kasih telah menonton Tidak usah nebak-nebak Kayaknya yang ini nih Gak usah nebak-nebak Bismillah kalau kita punya sebuah tekad Maka Kita yakini kepada Allah SWT Bahwa Allah yang maha mengatur Segala urusan itu maha benar Tidak pernah keliru Allah yang maha mengatur segala urusan itu Maha adil tidak pernah berbuat aneaya Maka yakin aja Saya ketemu calon isi pertama 8 Juli 2004 Di rumah seorang ustad Niatnya memang nador Karena nador sebelumnya gagal Calon istri saya itu Saya dapat info Dia bekerja part time Paru waktu Jadi asisten apotekar sambil kuliah Di sebuah apotek Maka saya pergi ke apotek itu Beli Multivitamin Waktu itu harganya 18.000 rupiah Sengaja beli Biar bisa lihat calon istri Dan itu gagal Karena ternyata asisten apotekar itu Di belakang raci obat Tidak di depan melayani pembeli Maka 8 Juli 2004 Janjian di rumah seorang ustad Yang memfasilitasi proses ta'rufnya Pernikahannya Saya datang Sepanjang pertemuan Saya tidak berani mengangkat Wajah untuk memandang wajahnya Saya tidak berani Saya nunduk terus Sepanjang pertemuan Alhamdulillah Mejanya terbuat dari kaca Namanya Nador itu boleh melihat Untuk menemukan sesuatu yang menguatkan kita Untuk menikahinya Dan Allah itu ternyata mahatau Saya perhatikan ini mirip teman SMA saya Yang dulu pernah Saya Saya Apa ya Cinta sih enggak Kayaknya dulu saya pernah tertarik Tipe-tipe seperti ini Wah ini menguatkan 12 Juli ketemu kedua kali Di rumah ustad yang sama Bertanya-tanya satu lain hal Untuk memperkuat berbagai perencanaan Terus Saya tanya kapan siap keluarga kami datang untuk mengkhidbah Lalu disepakati 18 Juli 6 hari kemudian Saya membawa keluarga ke Ngawi Jawa Timur untuk melamar Ketika dilamar Jawaban orang tuanya agak bikin bingung Kata calon mertua itu Lamaran ini diterima Tapi untuk pernikahan Mohon dua atau tiga tahun lagi Kenapa? Karena masih kecil semua ini Masih Saya waktu itu semester empat Kuliah Umur sih sudah 20 tahun Jadi waktu itu akhirnya saya nikahnya kan umur 20 tahun Saya nyesel itu telat banget Nikah umur 20 tahun itu telat banget Anda sudah umur berapa yang belum nikah? Tenang, tenang, tenang ya Belanda sudah jauh Sudah tidak dekat lagi Jadi Akhirnya saya menguatkan diri di forum itu Karena di jam 2 atau 3 tahun lagi Saya mengatakan Bapak Yang saya perlukan sekarang adalah segera menikah Karena saya merasa hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib Belum soal Dengan siapa Karena bagi saya Kalau memang nama yang tertulis di Laukhil Mahfud Di sisi Allah Bukan Dwi Indah Ratnawiti Binti Bapak Haji Muhammad Samidi Maka saya ingin segera mohon izin dari rumah ini pak Kami akan segera pulang ke Jogja Siapa tahu di perjalanan nanti Kami dipertemukan dengan jodoh yang sebenarnya Itu Bapak saya melotot melihatnya saya Kamu ngomong apa ya Terus Ada tamu itu yang baru minum itu tersedak Batunya gak sembuh-sembuh gitu Tapi Calon mertua saya agaknya menganggap Saya makhluk langka Patut dilestarikan gitu kan Terus beliau mengatakan Yo jangan begitu Dek Salim Sudah sampai kesini Lamaran Kami sepertinya juga Insya Allah tidak ada keberatan Memangnya Dek Salim maunya kapan pernikahnya Oh sekarang saya siapa Perjalanan dari Ngawi sampai Dari Jogja sampai ke Ngawi itu Saya sudah hafal Teks ijab kobol Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Jawa pak Sudah cukup persiapannya Yo jangan sekarang kan perlu persiapan-persiapan yang lain Yaudah kapan pak Akhirnya negosiasi berhasil Karena mengubah 2 atau 3 tahun Menjadi 1 bulan 20 Agustus 2004 Kami dinikahkan Jadi itu yakin Yakin pakai kof Nah yakin pakai kof itu Tahu yang namanya sabar itu Tidak ada batasnya Tapi boleh dipilih bentuknya Jadi dia menawarkan sabar Nunggu ya 2 atau 3 tahun lagi Nah itu salah satu bentuk sabar Nunggu 2 atau 3 tahun lagi Tapi ada bentuk sabar yang lain Apa itu Yaudah kalau gak mau sama saya Tak cari yang lain Kalau gak mau sekarang Cari yang lain Yang mau sekarang Itu juga bentuk sabar yang lain Maka Saya membayangkan masalahnya 2 atau 3 tahun nunggu itu Sabar sih Tapi Kayaknya berat Ada godaan kiri Ada godaan kanan Godaan kiri saya sangat takut Selama masa menunggu itu Karena calonnya sudah Teridentifikasi Saya takut akan terjadi Hal-hal yang diinginkan Bukan tidak diinginkan Diinginkan Tetapi Saya juga khawatir Dapat godaan kanan Godaan kanan itu apa Ketemu yang lebih baik Terus nyesel Ya sudah ngelamar yang itu Padahal aku pengen sama kamu Kan repot Itu godaannya Serba riwah Kalau nunggu 2 atau 3 tahun Maka saya kemudian Mengambil langkah yang jelas Now Or the other Mau sekarang Apa tak cari yang lain Akhirnya Mau sekarang Alhamdulillah Sampai sekarang 14 tahun pernikahan Dia masih mau Dan insya Allah terus mau Ceritanya begitu Jadi Caranya tahu Ya tahunya nanti Kalau sudah masuk surga Telapak kaki sama-sama Masuk ke surga Itu insya Allah Jodoh dunia akhirat Ketahuan disitu Kalau belum sampai situ Ya masih ta'aruf terus Banyak orang salah konsep Dikirangannya ta'aruf itu Sebelum berni Gahan saja Enggak Ta'aruf itu seumur hidup Mas bro Mbak sis Seumur hidup Oh sampai sekarang itu Saya ta'aruf terus Kok sama istri saya Kalau pulang itu Assalamualaikum Boleh ta'aruf Terus gitu Jadi ta'aruf terus Sampai akhir hayat Insya Allah Begitu Allah Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum